Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tulorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengembalikan foto, video, dan media lain di aplikasi WhatsApp yang statusnya itu sudah lama terhapus Nah buat teman-teman yang mungkin kasusnya di WhatsAppnya itu ada media misalkan voice note, foto, video, atau bahkan dokumen gitu ya Dan disini kita itu ingin mengembalikannya ya teman-teman ya misalkan suatu alasan gitu ya misalkan kita kangen mantan atau bahkan yang lainnya Ya teman-teman ya seperti itu Nah di video ini ya teman-teman saya akan memberikan sebuah trik ya untuk mengembalikannya agar nantinya itu kita bisa melihatnya kembali Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara lengkapnya disini langsung saja kita praktekan ya Ini untuk pertama kalinya yang perlu teman-teman lakukan adalah kita buka dulu ya untuk aplikasi WhatsApp seperti ini Seperti ini ya teman-teman disini punya saya ini banyak sekali ya untuk chatnya ya seperti itu Dan juga banyak juga ya teman-teman medianya baik itu foto, video, dan lainnya gitu ya Nah setelah di WhatsApp seperti ini ya teman-teman disini pastikan punya teman-teman itu masih aktif ya untuk nomor HPnya ya Yang digunakan di WhatsApp ini ya seperti itu kita pergi dulu ke bagian setelan Lalu di bagian akun kita Nah disini pastikan terbit dulu untuk nomor telepon yang teman-teman gunakan itu masih aktif Karena nantinya kita gunakan verifikasi lagi seperti itu Kemudian setelah kita mengetahui ya teman-teman nomor kita itu masih aktif disini kita keluar dulu dari aplikasi WhatsApp Kemudian untuk langkah selanjutnya disini pastikan bahwa teman-teman itu masih memiliki ya untuk aplikasi Google Drive di HPnya Seperti punya saya ini ya Karena untuk Google Drive sendiri kan biasa kita gunakan untuk mem-backup semua chat WhatsApp seperti itu Itu untuk yang di HP Android ya Beda lagi kalau di HP iPhone atau iOS itu ya teman-teman Kalau di HP iPhone itu biasanya menggunakan iCloud ya untuk penyimpanan mem-backup chat WhatsApp gitu ya Jadi pastikan terbit dahulu kita itu memiliki akun Google dan memiliki untuk Google Drive di HP kita Seperti punya saya ini Nah setelah kita memastikan kedua hal itu ya teman-teman Baik itu nomor HP dan juga kita memiliki Google Drive Selanjutnya kita buka lagi WhatsApp seperti ini Disini teman-teman buka saja untuk setelan WhatsApp ya Seperti ini kita buka saja bagian setelan Lalu kita pilih bagian chat yang ini Nah disini silahkan teman-teman pilih saja bagian cadangan chat seperti ini Nah disini ya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa disini itu kita bisa mengembalikan semua chat WhatsApp Baik itu medianya, foto, video, atau bahkan dokumen gitu ya Disini itu kita wajib untuk menyadangkan terlebih dahulu chat tersebut ya Kalau tidak maka teman-teman itu tidak akan bisa untuk mengembalikan medianya ya teman-teman ya Seperti itu Jadi semua chatnya itu wajib kita cadangkan terlebih dahulu Baik itu di Google Drive atau bahkan di lokal ya Atau bahkan mungkin kalau iPhone itu di bagian iCloud ya seperti itu Nah untuk cara mencadangkannya disini teman-teman bisa pilih dulu untuk akun Google-nya yang ini Lalu silahkan teman-teman pilih saja untuk akun Google-nya Kemudian setelah kita memilih akun disini teman-teman bisa pilih saja yang bawah ini Cadangkan melalui data seluler kita aktifkan Lalu sertakan video juga teman-teman aktifkan Disini untuk cadangkan ke Google Drive kita pilih seperti ini Disini kita pilih saja harian Agar nantinya untuk setiap semua chat WhatsApp itu akan tercadangkan otomatis setiap harinya Seperti itu ya teman-teman Lalu langkah terakhir teman-teman bisa pilih saja cadangkan yang paling atas seperti ini Jadi silahkan teman-teman bisa cadangkan terlebih dahulu ya untuk chat WhatsAppnya Agar nantinya misalkan untuk WhatsApp kita itu terhapus ya Misalkan tidak sengaja dihapus anak kita gitu ya Teman-teman itu masih bisa memulihkan semua chatnya Termasuk itu medianya ya Foto, video, dokumen, voice note dan lain sebagainya Jadi seperti itu yang paling penting ya teman-teman ya Seperti ini Ini masih memproses dan ternyata sudah selesai kita cadangkan ke Google Drive seperti ini Selanjutnya ya teman-teman setelah kita berhasil mencadangkan seperti ini Teman-teman itu bisa reset saja untuk WhatsAppnya ya Di sini kita pergi saja ke setelan seperti ini Lalu kita cari saja untuk setelan aplikasi seperti itu Kita pilih kelola aplikasi Di sini kita reset dulu untuk WhatsApp kita alias kita wajib untuk menghapus datanya ya Jadi seperti yang di awal video tadi bahwa untuk nomor WhatsApp kita itu pastikan masih aktif Ini kita cari saja WhatsApp Ini dia WhatsApp kita buka saja Lalu kita pilih saja habis data yang bawah ini Kita pilih habis semua data ini kita klik OK saja Nah setelah seperti ini ya teman-teman di sini untuk WhatsApp ini itu sudah berhasil kita reset Untuk mengembalikan medianya ya teman-teman yang tadi sudah kita backup Kita buka lagi seperti ini WhatsApp Nah di sini untuk WhatsApp ini dipastikan aman ya teman-teman karena semua chatnya itu sudah berhasil kita cadangkan ke Google Dev seperti tadi Ini kita pilih saja next Lalu kita pilih setuju dan lanjutkan Ini kita masukkan saja untuk nomor WhatsApp kita yang tadi kita gunakan ya Seperti itu saya masukkan dulu Nah setelah kita berhasil memasukkan nomor WhatsApp ini kita beli saja lanjut Seperti ini teman-teman ya Kita tunggu verifikasi lagi kita klik OK saja Ini dia memverifikasi nomor HP kita Nah di sini verifikasi sudah berhasil ya Kita lanjutkan kita izinkan kita izinkan saja Ini dia teman-teman ya seperti yang tadi saya bilang Bahwa kegunaan cadangan ini itu nantinya kita bisa memulihkan semua chatnya ya termasuk medianya Ini kita beli saja pulihkan seperti ini Lalu kita tunggu hingga prosesnya itu selesai Kemudian di sini kita beli saja lanjut seperti ini Kita masukkan saja nama kita dan kita pilih lagi lanjut Nah ini dia teman-teman di sini kita sudah berhasil login kembali ya dengan WhatsApp tadi yang berhasil kita reset Dan di sini pastinya semua chatnya itu akan kembali termasuk medianya ya Baik itu foto, video, voice note atau mungkin dokumen gitu ya di WhatsApp ini Nah untuk foto dan video sendiri biasanya itu akan masuk di galeri HP kita ya teman-teman ya seperti itu Jadi teman-teman bisa beli saja album Biasanya untuk folder WhatsApp itu ya namanya WhatsApp ya teman-teman seperti itu Nah di sini misalkan WhatsApp dokumen seperti itu Ini adalah foto-foto yang ada di WhatsApp Ini ada WhatsApp video ya teman-teman seperti itu Dan ini adalah video-video WhatsApp yang berhasil kita pulihkan Jadi caranya cukup mudah sekali Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singan kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa